selamat menikmati 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 Jadi saya meyakini kalau Genzi yang cerdas Yang waktu luangnya itu digunakan untuk hal baik seperti ini Hal positif Pasti adabnya juga kepake gitu ya Tapi kalau buat mereka yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas Atau kesempatan untuk seperti ini Mungkin akan berbeda Jadi wujangannya ya itu aja tentang adab Untuk adab Genzi ya Bu Iya adab Oke terima kasih Ibu atas wujangannya Nah lalu saya ingin bertanya nih Ibu Kan Ibu sudah keliling ke pasus IT nih bukan Nah juga di era Genzi ini kan teknologi itu pesat banget ya Bu Kita juga menggunakan teknologi sehari-hari nih Bu Menurut Ibu teknologi itu penting gak sih Ibu untuk sehari-hari ini? Oh penting sekali Jadi saya menyadari itu mungkin setelah pandemi ya Sedikit terlambat Karena dulu zaman saya SMA juga tidak seperti ini Ternyata memang teknologi itu sangat membantu sekali untuk kehidupan kita sehari-hari Bahkan untuk dunia pendidikan itu sangat membantu Jadi saya apresiasi buat sekolah yang bisa memfasilitasi muridnya Dalam hal teknologi seperti ini Dan juga mereka Para Genzi yang menggunakan teknologi dengan baik dan bijak Itu penting karena ternyata banyak sekali yang belum bisa menggunakan teknologi dengan bijak Banyak sekali yang menggunakan teknologi dengan tidak bagus ya Bu Seperti posting-postingan yang kurang mengenakan Terus juga atau hal lainnya lah Bu Nah untuk menurut Ibu sendiri ya Menurut pandangan Ibu sendiri Dampak negatif dan positifnya dari teknologi sekarang itu apa Bu? Jadi ternyata kalau saya lihat-lihat Bahkan mungkin tidak untuk Genzi saja ya Buat anak balita sekalipun Teknologi itu bisa membuat manusia menjadi pintar dan manusia menjadi bodoh Ada dua pilihan gitu Dimana ketika memang dia hanya menjadi konsumtif untuk teknologi Seperti waktunya digunakan hanya untuk scroll-scroll saja Maka dia mungkin akan menjadi tidak sepintar untuk mereka yang bisa menggunakan teknologi dengan bijak Artinya sebagai pelaku gitu Tidak hanya yang terlalu konsumtif dengan scroll-scroll ya Tapi dia bisa produktif menggunakan teknologi Ya seperti Adisti Terima kasih ya Ibu Nah jadi untuk teknologi ini kita harus menggunakannya dengan baik ya Bu ya Dan juga kayak untuk waktu luang gitu kan ya Jangan hanya digunakan untuk sekolah-sekolah media sosial yang akan berguna gitu That's right Untuk belajar juga Nah mungkin itu aja kali ya Bu ya Podcast kali ini soalnya Ibu juga kayaknya udah mau keluar Oh iya iya Terima kasih untuk kesempatannya Terima kasih Bu udah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini Dan terima kasih juga kepada teman-teman aku yang udah menonton podcast ini dari awal sampai akhir Dan see you next time Wassalamualaikum Wr. Wb See you See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax